Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih karena telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini dipetik dari Omedia yang bertajung Syifah Melvin tidak soalan pertama lepas jadi istri Safawi. Perkawinan pemain bola sepak pasukan Johor Dalutak Zim J.D.T., Safawi Rasid, dan Syifah Melvin pada 28 November 2022, tempoh hari sememangnya menjadi bualan wargaret di media sosial. Selepas sebagai suami istri, barulah pasangan ini berkongsi gambar bersama selepas beberapa waktu mengambil pendekatan merahsiakan hubungan persintaan walaupun ramai yang sudah menghidunya. Dalam perkongsian terbaru, Syifah atau nama sebenarnya Nur Syifah Akhiramwa Amirul Melvin 28 tahun itu memuat naik gambar pernikahan sambil meninggalkan caption lucu mengingatkan kembali momen sewaktu menunggu Safawi selesai sholat sunat setelah bernikah. Menurut Syifah, ayat pertama ditanyakan kepada Safawi selepas bergelar suami istri adalah mengapa jejaka tersebut begitu lama mendirikan sholat sunat. Sambil berseloroh adik kepada pelakon Syatilah, Melvin itu bertanyakan sama ada suaminya itu melakukan sholat perawih ke sehingga membiarkan dia menunggu lama di atas pelamin. Perkongsian yang dibuat oleh Syifah Melvin itu telah mendapat berbagai maklum balas daripada peminat mereka, rata-rata terhibur dengan gurawan. Syifah itu lebih-lebih lagi apabila ada yang perasan sewaktu momen tersebut terjadi, walaupun terhibur dengan gelagat mereka namun kebanyakan warga Red yang juga peminat pasangan tersebut tidak putus mengundalkan agar mereka berdoa bahagia hingga akhir hayat dan tidak ketinggalan mengucapkan tahniah di atas pernikahan tersebut. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.